Penyebaran virus corona hingga kini masih terus berlangsung Dan sejumlah negara juga masih berjuang untuk mengatasi pandemi yang tengah terjadi Hingga Jumat 11 Maret 2022 pagi Berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia Telah mencapai 453,6 juta kasus Dari jumlah tersebut sebanyak 6 juta orang meninggal dunia Dan 387,5 juta orang dinyatakan buli Dilansir dari Reuters pada Rabu 9 Maret 2022 Otoritas Cina bergerak cepat untuk menghentikan penyebaran COVID-19 Di tengah meningkatnya gelombang kasus lokal tanpa gejala dengan menguji puluhan ribu orang Menunda puluhan konser dan pameran serta menutup beberapa tempat umum di Shanghai Shanghai melaporkan 62 infeksi COVID-19 tanpa gejala yang ditularkan di dalam negeri Hingga selasa 8 Maret 2022 Hari ke-7 berturut-turut di mana jumlah kasus selalu meningkat Itu adalah hitungan harian tertinggi di Shanghai sejak China mulai akhir Maret 2020 Mengklasifikasikan infeksi tanpa gejala secara terpisah dari kasus yang dikonfirmasi Kota besar berpenduduk 24,9 juta itu juga melaporkan 3 kasus lokal dengan gejala yang dikonfirmasi Banyak kota di China termasuk Shanghai telah mendeteksi varian Omikron di antara infeksi lokal Tetapi jumlah total secara nasional masih belum jelas Termasuk infeksi di Shanghai China melaporkan 233 kasus lokal dengan gejala yang dikonfirmasi Dan 322 tanpa gejala pada selasa 8 Maret 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!